Terkonfirmasi positif COVID-19 tidak menjadi halangan bagi pasangan calon pengantin asal Temanggung ini untuk melangsungkan prosesi lamaran. Prosesi lamaran terpaksa dilangsungkan secara virtual setelah calon memelai wanita dinyatakan positif COVID-19. Seperti apa suasananya? Berikut liputannya. Dalam prosesi lamaran pernikahan, biasanya kedua pihak keluarga bertemu secara langsung. Namun tidak berlaku bagi calon pasangan Dwi Febrian Widiherje warga Jember dan Iitwakidah warga Kelurahan Lungge Temanggung. Calon pasangan tersebut tidak bisa bertatap muka dalam prosesi lamaran pernikahan dikarenakan calon memelai wanita terkonfirmasi positif COVID-19 usai menjalani tes USAP. Prosesi lamaran pernikahan dilakukan secara virtual yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Prosesi lamaran dihadiri oleh perwakilan keluarga dari pihak perempuan, perangkat desa, dan tim sadgas penanganan COVID-19. Menurut calon memelai laki-laki, Dwi Febrian merasa senang tetap bisa melakukan lamaran pernikahan meskipun hanya secara virtual. Memang karena niat kita baik, niat kita silah kita Allah, kita harus memberangkatkan dengan hadapan apapun hingga sampai sekarang. Dan di luar-luar juga bisa disambut dengan hangat dengan bapak-bapak jurnalis, dengan bapak-bapak camat, bapak kepala desa, dan juga berkan di tempatan di sini. Ini juga waktu hikmah bagi kita dan keluarga, dan juga pasti ini ada banyak keberkahan di sisi ini. Kami mengambil kerobosan, mengambil solusi dari sebuah masalah ini, bagaimana kalau ini kita tetap diadakan, karena dari Jember juga sudah dalam perjalanan, sehingga kami putuskan untuk diadakan lamaran secara virtual. Yang jelas tidak mengurangi substansi dari acara ini, yang penting semuanya bisa berada lancar, dan akhirnya juga terlaksana dengan baik, sehingga acara yang awalnya mungkin akan gagal, sehingga juga terlaksana dengan baik. Cama Temanggung, Sofian Syafi'i menjelaskan pihaknya memberikan solusi dengan cara virtual, karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk bertatap muka. Yang terpenting yakni maksud dari keperluan bisa tersampaikan. Terima kasih.